Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Anak-anak semuanya Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah semoga Allah selalu merindungi kita Menjaga kita Kita dan keluarga kita semuanya Sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Baik anak-anak semuanya Kita hari ini akan membahas Tentang surat Al-Kafirun Namun sebelum itu Anak-anak semuanya Kita awali berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran kita Mendapatkan keberkahan dari Allah Dimudahkan dalam belajar Amin ya rabbal alamin Al-Fatiha ila hadratin nabi Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillah ar-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahman ar-Rahim Malik yawm al-Fatiha Iyaka na'bud wa iyaaka nasta'in Ihdina الصراط Al-Mustaquim Sirat الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin Radit بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني إلما وارزقني فحما وَجَعَلْنِي مِنْ إِبَادِكَ الصَّالِحِينَ Amin Baik anak-anak semuanya Kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun Baik Kita baca terlebih dahulu Mari anak-anak simak Saya baca terlebih dahulu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ Nah Anak-anak semuanya Jadi قُلْ يَا قُلْ يَا Ini panjang ya Lebih mudah panjangnya berapa? Dua ayunan قُلْ يَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ Nah Kalau ayun sukun begini Ini tidak boleh dilepas ya Tapi harus mengalir Jadi tetap kayak bersambung لا أعبد ما تعبدون Gak boleh لا أعبد Salah ya Harus mengalir La أعبد ما تعبدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُوا Ya kan Jadi ini juga A Sudah dipersiapkan taknya وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُوا Ini namanya إِهْفَ Ya أَنْتُمْ Jadi tidak jelas Dan juga tidak Wala أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُوا Itu ya Anak-anak perhatikan Coba dipraktekkan Ya Nah Jadi Kita bahas Arti daripada surat Al-Kafirun قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ Katakanlah Hai orang-orang yang beriman لَا أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ Aku tidak akan menyembah Apa yang kamu sembah وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُوا Dan kamu bukan penyembah Illa yang aku sembah وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُوا Dan aku tidak pernah menjadi penyembah Apa yang kamu sembah وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُوا Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Illa yang aku sembah لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ Jadi bagimu agamamu Dan untukkulah agamaku Jadi bagimu agamamu Bagiku agamaku Jadi itu arti daripada surat Al-Kafirun Nah kita akan bahas surat Al-Kafirun ayat 1-6 Di pertemuan berikutnya Bagaimana kandungan dari surat Al-Kafirun dan sebagainya Jadi anak-anak semuanya Tugas kalian nanti membuat voice note Voice note ya Membaca surat Al-Kafirun Nanti dikirim ke WA Bapak Suryadi Jadi untuk tugas kali ini Tidak pakai Sokratif Tapi mengirim voice note Membaca surat Al-Kafirun Terima kasih Itu yang dapat kami sampaikan Pembelajaran kita pada pagi hari ini Semoga barokah, bermanfaat Dan dimudahkan kita Untuk mempelajari Al-Quran Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillahi Rabbul Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirka wa atubu ilaik Walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh